Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar silaturahmi bersama penjabat gubernur dan forum koordinasi pimpinan daerah DKI Pasca, Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah, Rabu 3 Mei 2023. Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edy Marsudi, menyerukan agar legislatif dan eksekutif dapat bersinergi meningkatkan kekompakan dalam membangun Jakarta. Salah satu cara untuk meningkatkan kekompakan yang ini sering melakukan diskusi dan koordinasi antar dua lembaga sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat tertampung dan terkoordinir dengan optimal. Pada seluruh tanggungan yang hadir pada pagi hari ini, saya juga berharap acara ini dapat mengoptimalkan sinergisasi dan konsol kolaborasi antara DPRD Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Di kesempatan yang sama penjabat gubernur DKI, Heru Budi Hartono mengamini seruan DPRD. Dengan begitu, ia berharap dapat mencapai target demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan warga DKI Jakarta. Saya berharap semoga kerjasama yang sudah terjadi baik antara pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat terus diikatkan, terutama dalam membangun kota Jakarta yang tujuan akhirnya tidak lain adalah ikut mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan undang-undang 1945.